Intro Selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik meski pandemi COVID-19 masih melanda Anda kembali menyaksikan headline News Harian Postkota edisi Jumat 17 Desember 2021 bersama saya Nitis Hawara Berita pertama diawali dengan virus COVID-19 varian Omikron sudah masuk Indonesia Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan temuan kasus pertama COVID-19 varian Omikron di Indonesia pada Kamis 16 Desember 2021 Kasus pertama Omikron ini terdeteksi pada seorang petugas kebersihan berinisial N yang bekerja di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Menkes merinci para petugas kebersihan Wisma Atlet diambil sampel rutin pada tanggal 8 Desember 2021 Hasil pemeriksaan itu keluar tanggal 10 Desember 2021 dan didapati 3 orang terkonfirmasi positif COVID-19 Selain temuan kasus konfirmasi varian Omikron, Kementerian Kesehatan juga mengidentifikasi adanya 5 kasus probable Omikron Kelimanya telah dikarantina dan sudah dilakukan pemeriksaan khusus yang sudah dikirimkan balit bangkes Hasilnya akan diketahui 3 hari mendatang untuk melihat sampel tersebut positif Omikron atau bukan Sementara Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat dan pejabat negara membatasi mobilitas dengan tidak melakukan perjalanan Utamanya ke luar negeri untuk sementara waktu Berita selanjutnya seorang ibu keluarga pasien di rumah sakit harapan kita Jakarta Barat menangis histeris Lantaran ia kehilangan uang sebesar 7 juta rupiah untuk pengobatan suaminya Perisiwa tersebut terjadi pada selas 7 Desember 2021 sekitar pukul 1 pagi dini hari saat korban tertidur pulas di pelataran masjid Ashifah rumah sakit harapan kita Saat itu korban bersama 4 orang lainnya beristirahat di selasar masjid Korban dan keluarganya tengah menunggui pasien yang siap-siap untuk menjalani operasi Menurut Marbot Nursin 51 tahun saat kejadian kelima keluarga pasien tersebut sedang tertidur pulas di selasar masjid sekitar pukul 1 dini hari Setengah jam kemudian Nursin mendengar ada suara tangisan dari korban Saat itu juga dia baru mengetahui bahwa korban telah kehilangan barang berharga termasuk uang Masih dari serial terbongkarnya pria jual kekasih Pria di Bola Raja, Kabupaten Tangerang rela menjual kekasihnya dengan dipatok harga 700 ribu rupiah sekali kencan Ade tersangka kasus prostitusi di sebuah kos-kosan di wilayah Bola Raja, Kabupaten Tangerang Menjajakan pacarnya di aplikasi micet dengan tarif 700 ribu rupiah untuk sekali transaksi Menurut keterangannya tarif itu sudah termasuk full service Selain itu Ade dan Iye kekasihnya juga menyediakan alat kontrasepsi bagi pria hidung belang yang ingin memakainya Ade mengaku tidak mengetahui persis berapa uang yang diterima kekasihnya setelah melayani pria hidung belang Namun ia sempat beberapa kali melakukan negosiasi harga dengan pria-pria yang akan memakai kekasihnya Demikian headline news harian POSKOTA edisi Jumat 17 Desember 2021 Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses berbagai informasi menarik lainnya Anda bisa kunjungi di website kami di www.poscota.co.id Saya Nitis Hawarroh mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton